Bagi para pemudik yang melintas di kota Solo, Jawa Tengah, tak perlu khawatir jika kendaraan Anda mengalami ban bocor. Karena di Solo ada tambal ban online yang dikelola oleh Mbah Bejo. Sementara itu di Berbes, Jawa Tengah, Polres Berbes menyediakan arah istirahat untuk para pemudik motor. Di sana, para pemudik bisa menikmati berbagai layanan gratis, yang salah satunya adalah pijat gratis. Pemerintah kota Solo meluncurkan program tambal ban online yang diberi nama Ngrekso Ban Kempes. Terdapat enam kendaraan bantuan untuk enam penambal ban online. Salah satunya, Mbah Bejo Suharmanto. Sejak tahun 2018, ia selalu siaga menerima panggilan untuk menambal ban online maupun yang mogok. Berbekal ponsel, Mbah Bejo selalu memantau pesan-pesan yang masuk. Mbah Bejo mengaku semata-mata bukan uang yang dikejar, namun juga menolong masyarakat. Dalam sehari bisa melayani tambal ban hingga sepuluh kali. Bersama anaknya, Bejo pun melaju menggunakan motor tiga rodanya. Akbar, salah satu pengguna jasanya, mengaku cukup terbantu, mengingat jarak ke bengkel cukup jauh. Sangat dibutuhkan masyarakat, walaupun kan karena pilihannya kalau kita enggak tambal di tempat, kita paksakan ke bengkel terdekat kan. Jadi daripada resiko, nanti makin rusak lagi bannya. Jadi ini bisa jadi solusi sih buat orang yang memang ada kendara dengan ban kendaraannya. Selain itu, Mbah Bejo juga mengaku mampu mengatasi motor atau mobil yang mogok dengan kerusakan ringan. Jadi, Anda yang sedang mudik atau kebetulan melintas di kota Solo tak perlu khawatir jika motor atau mobil Anda bermasalah. Cukup hubungi Mbah Bejo dan ia pun akan datang membantu. Sejumlah pemudik motor menepi ke halaman Hotel 68 Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Mereka diarahkan oleh polisi untuk memasuki area checkpoint untuk mampir atau beristirahat saat mudik melewati jalur pantura. Kasat lantas Pores Brebes, AKP Edi Sukamto mengatakan, layanan dibuka pukul 10 dan 16 waktu Indonesia Barat. Selama berada di lokasi, selain bisa beristirahat, pemudik juga bisa mendapat pelayanan gratis meliputi layanan tijat, cek kesehatan, dan makanan gratis. Sejumlah pemudik mengaku sangat terbantu. Mengingat panasnya cuaca sangat menguras tenaga sehingga mudah lelah. Wah, ini saya yang nanya, ini bagus banget, Pak. Lain pencinta apa lagi? Dapat snack, ini gratis. Untuk menjamin keamanan selama di jalan, pemudik akan mendapatkan pengawalan sampai kota berikutnya. Tim Liputan, CNN Indonesia